Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran pembersihan Tugu Monas dalam APBD 2023. Pengelola Monumen Nasional menyebut bahwa pembersihan Tugu peringatan setinggi 132 meter di Jakarta Pusat itu membutuhkan biaya 10 hingga 18 miliar rupiah. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Isa Sarnuri menyebut bahwa Tugu Monas kali terakhir dibersihkan pada 2014. Pihaknya berencana membersihkan Tugu Monas pada tahun depan dengan menggunakan dana dari Koefisien Lantai Bangunan atau Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menganggarkan dana pembersihan Tugu Monas pada 2023. Rencana tersebut diungkapkan wakil gubernur DKI Jakarta saat itu, Ahmad Riza Patria. Riza mengatakan bahwa biaya pembersihan Tugu Monas baru akan dianggarkan pada 2023. Terima kasih telah menonton!